Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Seorang sopir di Bimanusa Tenggara Barat babak belur dikeroyok masa hingga kondisinya kritis karena terpergok bertindak asusila terhadap seorang gadis Polisi pun sigap menyelamatkan sopir tersebut dari amukan masa hingga langsung kemudian dibawa ke rumah sakit Ini adalah suasana saat seorang sopir di amuk masa karena kesal mengetahui ulahnya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang gadis Warga yang emosi kemudian memukul korban hingga kondisinya kritis Personel Polaris Bima yang tiba di lokasi segera sigap mengamankan korban dari amukan masa Polisi kemudian membawanya ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan Kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual pada seorang perempuan yang berujung pada pengeroyokan sopir tersebut Pada saat menerima informasi dari masyarakat bahwa di dusun ke laki desa panda terjadi salah seorang yang diduga kasus percabulan di kimi masa sehingga anggota di Polis Bima langsung mendatangi TKP dan pada saat itu memang benar ada terjadi terduga pelaku sementara tergeletak sehingga kepolisian langsung respon untuk mengevakuasi dan membawa ke rumah sakit Terima kasih telah menonton!